Anggota DPRD Pati merasa dilematis atas pengajuan laporan harta kekayaan penyelenggaran negara. Munculnya aturan mengenai penggunaan aplikasi ELHKPN pun dianggap sebagai solusi. Bahkan anggota DPRD Pati mengklaim ELHKPN ikut berkontribusi pada lingkup di daerah. Jadi memang kita bersyukur Alhamdulillah juga dari KPK bisa mengirimkan deputinya untuk LHKPN pencegahan ya kabit bidang pencegahan LHKPN. Jadi kita sebagai anggota DPRD ini tidak salah-salah. Akhirnya tadinya kan para anggota ini kadang-kadang isinya takut salah karena memang informasi yang disampaikan ke anggota Dewan mungkin dari sekretariat maupun dari jenis yang lain itu mungkin tidak detil. Jadi dengan adanya LHKPN, ada dari KPK, nanti juga ada namanya ELHKPN yang baru-baru dari KPK ini akan ditelaskan ke kita. Itu membuat kita lebih mudah. Kita lebih mudah dan bisa melihat sendiri, bisa masukkan sendiri data-data yang di lewat internet ya kan. Jadi itu malah lebih mudah memudahkan kita yang di daerah itu. Sepatnya malah lebih enak ini karena dengan adanya mengisi di situ kita bisa dengan mudah. Dulu kan kita pakai selombor-lembar kertas itu. Lembar-lembar kertas terus kemudian kita kirimkan. Kadang-kadang kan ada perubahan atau tidak kan kita tidak tahu itu sudah masuk atau belum ya kan. Nah kalau dengan adanya ini, nanti dengan adanya ELHKPN ini kita tinggal meniat sendiri di lewat internet, di website-nya KPK, kita bisa dengan mudah mengecek. Sudah benar-benar, walau belum benar ya diperbaiki kan bisa itu. Sekarang lebih mudahnya malah-malah memudahkan kita sebagai pejabat daerah. Ini baru pendapatan pertama ya kan? Iya, pendapatan pertama. Nantinya akan ada permohonan pendapatan lagi pak? Nanti kan dalam perkembangannya, pasti kan nanti kita harus tinggalin nomor telepon dan juga nanti dari sekretariat tewa nanti ada yang mengikuti. Nanti langsung bisa interaktif langsung ke namanya Abu Buri sama Mas Deni tadi.